Dinas Sosial Kota Pontianak memastikan akan meningkatkan kewaspadaan para anggotanya ketika bertugas di lapangan. Sebagai langkah antisipasi, Dinsos berencana melibatkan kepolisian atau Satpol PP, khususnya ketika mengamankan orang dengan gangguan jiwa. Terkait dengan adanya kejadian ini memang kita akan lebih meningkatkan kewaspadaan kita dalam penanganan ini. Mungkin nanti akan kita meminta damping dari pihak kepolisian atau kursar KPP yang untuk membackup daripada urusan-urusan masalah sosial khususnya di Kota Pontianak. Kepinjakan ini dilatar belakangi insiden yang menimpa petugas honorer bernama Hasan. Hasan terkena bacokan di bagian kepala saat mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa. Akibatnya, Hasan harus mendapat 14 jahitan dan dirawat intensif di rumah sakit. Terima kasih telah menonton!